Kalau dikatakan oleh kepala PPATK Bahwa itu bukan korupsi Atau penjujian uang, ya benar memang Emang bukan Tapi kalau didalami Kemungkinan besar Atau kemungkinan besar sekali bahkan Itu ada korupsinya Dan ada penjujian uangnya Dan menurut saya Pak Mahfud harus dorong itu Buka, bukan sekedar dibuka Ini LH kan, gak ada Tiba-tiba bergembira Aparatnya dikerahkan Itu kan gak ada apa-apa kan Karena belum didalami Padahal sebetulnya gempa itu Baru bisa kita paham setelah ada erupsi pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam integritas anti korupsi Alhamdulillah Kali ini Saya berkesempatan untuk berbincang-bincang Dengan Pak Biwe Dan Pak Roky Kerung Apa kabar Pak Roky, Pak Biwe Enak Dan makin enak Karena ternyata Mas Novel Bisa menatap langsung wajah saya Yang dianggap dulu merat marit Selamat ya Mata Mas Novel Ya, Alhamdulillah Pulih 80% ada ya? Ada Jadi langsung bisa melihat langsung Peristiwa-peristiwa politik Dan peristiwa-peristiwa kejahatan Yang sedang beredar minggu ini ya Terutama mata hati Mata hati, penting Pak Jadi kombinasi mata hati Dan mata fisik ini Akan bisa membuat Lebih kejernihan Ya, ya Beberapa waktu yang lalu kan Kita mendengar kehebohan Mengenai Pernyataan dari Pak Mahfud MD Soal adanya Aliran dana Transaksi ya Yang katanya disampaikan adalah Di kalangan pegawai Kementerian Keuangan Nilainya fantastis 300 triliun Dan beberapa hari lalu Kita juga mendengar Apa Bukan kompresi PES ya Doorstop lah ya Yang disampaikan oleh Kepala PPATK Tentang Masalah itu Dan kemudian disampaikan bahwa Itu bukan korupsi Atau pencucian uang Kurang lebih begitu Paling tidak Banyak yang mengartikan begitu Ini Pak Rogi Barangkali mendengar juga kan Soal itu Cuma satu poin yang saya melihat Menariknya gini Pak Rogi Beberapa orang kemudian Mengesankan seolah-olah Tuh Kepala PPATK Sudah mengatakan seperti ini Berarti gak ada kasus nih Case close seolah-olah Dalam pandangan saya nih Pak Rogi Saya punya banyak pengalaman Untuk meneliti Data-data dari PPATK Baik sifatnya Laporan hasil analisis Maupun laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil analisis Biasanya masih awalan lah Data baru-baru transaksi Belum ada pemeriksaan Lebih mendetail Memang kalau LHA Atau laporan hasil analisis Kalau dikatakan oleh kepala PPATK Bahwa itu bukan korupsi Atau penjujian uang Ya benar memang Emang bukan Tapi kalau didalami Kemungkinan besar Atau kemungkinan besar sekali bahkan Itu ada korupsinya Dan ada penjujian uangnya Kalau saya tambahin kemungkinan besar Sebagian besarnya Jadi ini menarik gitu Saya khawatir kemudian ketika Dipersepsikan seolah-olah Ini sudah gak ada masalah Terus tidak ada pendalaman lagi Oleh penegak hukum Atau bidang-bidang terkait Untuk yang punya tanggung jawab itu Karena begini Pak Rogi Ini dalam pandangan saya ya Ketika dikatakan bahwa itu Adalah transaksi terkait Dengan kejahatan predikat crime Yang berhubungan dengan perpajakan Atau biaya cukai Yang ditangani oleh Tentunya dijen biaya cukai Atau dijen pajak Dalam konteks penyidikan tentunya Atau penegakan hukumnya Paham saya Ketika itu kaitannya dengan transaksi Yang mencurigakan Itu hampir selalu Ada kaitan sama internal Atau oknum di internal di pejabatnya Yang itu namanya korupsi Oknumnya pakai S Oknums Oknums Sejumlah Karena begini Kita perlu mengkritisi ini Kita perlu melihat ini Dan mendorong ini Diungkap dengan jelas Karena dampak dari korupsi Di bidang pajak Maupun biaya cukai Itu sudah siap sekali Jangan difikir Ketika korupsi Di bidang biaya cukai Itu hanya uang negara Yang tidak bisa diterima Sebagai mana sebesar yang semestinya Tapi dampaknya juga terkait industri Kita bisa lihat berapa banyak Kemudian garment kita Industri garment di Indonesia Kemudian lemah Atau bahkan di beberapa berita Kemarin dijelaskan bahwa Itu kemudian sampai banyak PHK Dan lain-lain Itu kan karena Masuknya tekstil Dan itu pasti Adalah kejahatan Kepabrianan Dan harusnya tanggung jawab Biaya cukai untuk menegakkan itu Di antaranya Dan banyak lagi Soal besi dan lain-lain Saya Untuk hal ini Mungkin awalan Minta pandangan Pak Roki dulu Pak Roki biasanya pandangannya Ini Apa Koprensif dan luas Gimana Pak Roki Soal isu-isu itu Tadi menarik Ada yang berkomentar Wah berarti Case close itu Dan ada yang sebut Alhamdulillah Tidak ada kasus Kalau kita lihat Psikologi orang Orang yang bergembira pertama Itu artinya Dia menyimpan kejahatan Waduh Itu dasar psik Wow Untung bukan gue gitu ya Atau ya Wah udah deh Gue bisa tidur Selamat-selamat gitu Selamat gitu Kan harusnya Orang-orang semacam ini Di lingkaran simuliani Harus mengatakan Oke terima kasih Data itu ada di kita sekarang Tapi atas dasar integritas Atas dasar moralitas Kita ingin itu Diterangkan lebih jauh Atau diuji lebih jauh Kalau sekarang justru itu Ditutupi dengan lapisan-lapisan Headline Itu segala macam Itu poin saya Jadi Tetap terbaca sebetulnya Dia terjebak Dengan mengatakan Case close bukan Yang diterangkan oleh PPATK Itu adalah data Dan data itu Harusnya Ditelanjuti Untuk ditentukan Di dalamnya ada crime Atau tidak Kan gak mungkin Data yang udah dikirimkan 200 kali Gak ada crime disitu kan Itu menyangkut Nama-nama yang strategis Jadi Mungkin ada 400 orang yang Langsung bergembira Pada saat Ucapan itu Karena itu doorstop Dan intinya Kalau itu pun kita lanjutkan Analisisnya Berarti Pak Mahfud Itu berbohong Karena Mahfud sendiri Yang bilang Itu bukan penjujian uang Tetapi itu lebih dalam Dari penjujian uang Korupsinya kan Itu maksudnya kan Sebagai Oversight Komite Pak Mahfud ini Jadi saya dorong Supaya Mahfud Kalau Mungkin masih di Australia Saya denger dia Masih di Australia Besok dia kasih doorstop Juga di bandara Bahwa yang diucapkan oleh PPATK Itu salah Karena belum Ditindak lanjut itu Sehingga kita mesti tagi Pada Pak Mahfud Bahwa Anda Banyak sahabat sekarang Lanjutkan dong Upaya mendorong Untuk pembuktian Untuk pembongkaran Skandal 300 triliun ini Karena ini skandal All the president man Sebetulnya kan Menteri Keuangan adalah Orang kedua Sebetulnya Di dalam soal-soal Kebersihan politik Jadi sekali lagi Kita Kita mengintip pelan-pelan Mungkin ada tekan-menekan Di antara PPATK Dan Sri Mulihani Kuatan siapa sih PPATK sama Sri Mulihani Lalu Mumpung Pak Mahfud Lagi di Di Australia Lalu dua-duanya Mulai memperlihatkan Bahwa ya PPATK mungkin ada Masalah kecil Sehingga dia mundur Sedikit Cara dia Menjawab wartawan Lalu Sri Mulihani Tiba-tiba bergembira Wah udah Aparatnya dikerahkan Itu kan gak ada apa-apa Oh iya Gak ada apa-apa Karena belum didalami Padahal sebetulnya Gempa itu Baru bisa kita paham Setelah ada erupsi pertama Ya Ya menarik sekali itu Memang Terkait dengan masalah ini Tentukan kita Ingat Bahwa Dimulainya Permasalahan ini kan Ketika ada Oknum lah ya Di antaranya yang namanya Rafael Yang ditemukan Ternyata hartanya banyak Dan otorong Kaget dengan situasi itu Wow gitu Dan ternyata Ada lagi Yang namanya Eko Kenapa karena di publikasi Juga udah jelas kan Yang dari Jogja Pia Cukai Ternyata juga Orang Pia terkejut Artinya Bukan sekedar data Tapi ada fakta-fakta Dan saya yakin Ini gak mungkin Namanya Kalau memang itu dugaan Ternyata harta-harta Yang tanya itu adalah Dari korupsi seandainya Saya yakin itu gak mungkin Bekerja sendiri Pak Ya itu Itu poinnya kan Kalau ada dua tikus Beredar Di rumah Itu artinya ada Sarang tikus disitu Gak mungkin gak ada Sarang tikus disitu Jadi kelihatannya itu Yang mau dicoba ditutupi Dan Betul bahwa Sinyal awal Publik langsung tahu Ini adalah korupsi itu Karena terkait dengan Rafael juga udah Dari berapa belas tahun lalu Sebetulnya diincer Tapi baru sekarang terbuka Dan soal pajak itu Betul-betul hal yang Yang paling menghina Akal sehat kita itu Petukas pajak itu Memperbainkan pajak Pajak itu adalah Cara biadab Untuk mempertahankan Peradaban Tapi dengan cara biadab pun Kita masih bayar pajak Supaya tetangga saya bisa sekolah Supaya ada Anak-anak yang nutrisinya terpenuhi Ini sekarang hak mereka itu Dikorupsi oleh Para biadab ini kan Itu yang Bikin marah publik Sebetulnya Memang luar biasa Kita melihatnya Dan tentunya Apa namanya Ini tidak lepas dari Bagaimana selama ini Apa namanya ya Kita punya banyak Dugaan Atau keyakinan bahkan Itu Praktek korupsi Di dua tempat tadi Yang Tempat penerimaan uang Yang besar itu Itu juga ternyata Duga aja besar sekali Tapi Kita mesti dengar nih Pak Roki Dari penjelasan mantan Karena Karena banyak juga disebut Katanya 2012 Katanya pernah diberikan Pimpinannya beliau Bukan dulu pintu kecilnya Dan tentunya Saya yakin Pak BW juga punya banyak Cerita soal Dugaan-dugaan tadi Dalam konteks Kita bukan mengholok-holok Kita bukan mau menghina-hina Satu lembaga Ataupun menjilat-jilatkan Tapi kita ingin Ada perbaikan Kita ingin ada kesungguhan Cara pandang Untuk memperbaiki Untuk kepentingan Bahasa dan negara Itu sangat penting Pak BW Tapi tentunya Pandangan Pak BW Kita dengarkan dulu Yang pertama gini Saya pakai metafor tikus ya Kalau ada dua tikus Kelihatan Dan diduga ada saran tikus Apalagi ditemukan banyak Jejak tikus Dan kita mengatakan Tidak ada tikus Itu keterlaluan banget Itu bagian pertama itu Nah kalau Metafor tikus ini Menjadi penting dan menarik Karena yang disebut dengan Well organized crime Itu selalu begitu Well organized crime Hampir tak mungkin bisa Dibuktikan dan dibongkar Kalau orang yang menjadi Bagian dari kejahatan itu Tidak pernah Mau membongkar itu Itu persis Dalam kasus Sambo Itu kayak begitu Nah Psikologi Metafor itu Dan psikologi Yang tadi dikemukakan oleh Sobat Rok Itu jadi menarik Orang yang mengatakan Alhamdulillah Case plus Itu jangan-jangan menjadi Bagian yang Meng-arranger itu 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 mengerikan sekali Karena dia Seolah-olah Tidak ada masalah Itu yang kedua Terus yang ketiga Yang paling menarik Kan gini Mustafa Dalam pengalaman LHA yang diberikan Itu harus selalu Ditindak lanjut Kita kehilangan konteks Dengan tindak lanjut itu Oke Iya Itu sampai sejauh mana Tindak lanjut itu Iya Iya Terus yang kedua Biasanya kemudian Ada muncul lagi LHP Betul Nah LHP itulah yang kemudian Menjadi dasar Untuk melacak lebih lanjut Sebenarnya Credit crime Credit crime-nya Dari mana Nah kita kehilangan konteks Disitu Bisa gak itu dibuka Dan menurut saya Pak Mahfud harus dorong itu Yes Buka Bukan sekedar dibuka Ini LH kan Gak Jadi Mari kita selesaikan Ini pekerjaan ini Kayak di permukaan Belum sampai Mohon maaf Pakai kalimat Ejakulasi gitu Terus Ini udah selesai gitu Iya Dan saya khawatir sekali Sebenarnya Kalau ini dilakukan Kita sedang menutupi Masalah besar Dan akan mengguncang Republik ini Jauh lebih lahsyat Apa itu Yang sengaja diinginkan Itu kan yang paling Mengerikan itu Dan kalau ini Dikaitkan dengan Tiga hal lain Jadi menarik Satu Rasio pajak kita Sekarang rendah Betul Rasio pajak rendah Turun sampai lima Atau empat Koin itu Itu berakibat Pada sebenarnya Peningkatan Nah kalau kemudian Yang turunnya itu Disebabkan Dismunyikan Atau dikuntit Atau dikentit Itu kan jadi berbahaya lagi Udah semakin kecil Kemudian Ini diambil Dan ketika diambil Terus kemudian Tidak bisa dipertanggungjawabkan Rasio pajak itu 8-9 8-9 8-9 Awalnya itu 14% Jadi dua digit Sekarang udah mau naik Si katanya Cuma kan kita gak pernah tahu Terus yang kedua Gara-gara kita turun Lima point di CPI Corruption Perception Index Negara kita dikualifikasi Negara yang Mereka bilang itu Tidak Rawan korupsi Negara yang rawan korupsi Menyebabkan Kapital Foreign Direct Investment Ini tidak masuk Nah kalau kemudian Pajaknya bermasalah Tidak diselesaikan Ini tidak masuk Kita sedang menggali Lubang kuburan Betul Ditambah lagi Bia Cukai Bia Cukai kemudian Tidak melakukan tugasnya Untuk Membatasi Barang-barang yang Mesti dijaga Untuk Menumbuhkan industri Dalam negeri Ini yang Tambah kacau lagi Kasus yang Bia Cukai Itu yang menarik Gini Yang saya tahu Indonesia itu negara Dengan garis pantai Terpanjang nomor 2 Di dunia Setelah Kanada Tapi Dunga infrastruktur kita Yang melalui pelabuhan Dan mengawasi Tepi pantai Itu terbatas sekali Sehingga Indonesia Menjadi negara Pusat penyelundupan Terbesar Di dunia Dan di akhirat Bia Cukai Dengan cara kayak gitu Kalau kita tidak Back up Bia Cukai Dan kita tidak Membangun Integritas dalam sistem itu Kita sebenarnya Sedang membangun Guncangan Masa depan Luar biasa Karena itu akibatnya Penyelundupan Menjadi dahsyat sekali Dan penyelundupannya itu Yang saya tahu Satu Sebilan bahan pokok Kedua Drugs Kalau udah Drugs sama Sebilan bahan pokok Menyatu Belum lagi di sumber Energi yang lain Selesai Sebenarnya kita ini sudah Killing field banget Memang Kalau dilihat Seandainya Bia Cukai itu Bekerja benar Bekerja sungguh-sungguh Potensi penyelundupan Masih tetap Ada Atau banyak Kenapa? Karena Garis pantai yang luas tadi Membuat orang Bisa masuk dengan banyak cara Ini Malah infonya Lebih dari itu Pak Petugasnya juga banyak Juga yang bermasalah Nah ini yang kemudian Mesti harus didorong Untuk perbaikan Dan bahkan Dari pengalaman saya Saya Di bidang Sekarang ini Di bidang pencegahan Korupsi Dari beberapa Kementerian lembaga Yang berkomunikasi Dengan kami Yang paling resisten Untuk perbaikan Itu Bia Cukai Ini pengalaman Yang saya alami Makanya saya juga heran Kenapa kok bisa begitu ya? Padahal Beberapa Kejadian yang kami dapatkan Itu Kita bisa Bisa Ketahui dengan Fakta yang jelas Bahwa Praktek-praktek Apa Permainan itu Masih banyak terjadi Dalam sejarah kita Masih ingat gak Kita dulu Memindahkan Otoritas Bia Cukai itu Di SGS SGS Betul Pernah kejadian itu Pindah lagi Jamannya Pak Harto itu Pak ya Sekarang pindah lagi ke situ Sekarang pertanyaannya Ketika itu dipindahkan lagi Apakah masalah itu selesai Ya Ya Emang Gimana Pak Rogi? Coba kita lihat lebih Agak lebih mendalam ya Kan ini ujung atau era Fase terakhir dari Pak Jokowi Mungkin dalam 12 bulan Dan mustinya ada penghargaan pada beliau kan Tapi justru Di era Di ujung ini Orang Memanfaatkan Moral Khasab Untuk Merampok Negara itu Jadi dengan kata lain ASN ini Memang gak menghargai Presiden itu Pertanyaannya Kenapa dia gak hargai itu? Artinya Dari awal sebetulnya ASN merasa Ya memang gak perlu dihargai Kalau ada penghormatan pada Presiden Yang menyatakan akan memimpin Pemberantuan korupsi itu Mustinya Gak segede inilah Kasus itu kan Tapi Saya menganggap bahwa Kegagalan Pak Jokowi Dia selalu bicara tentang infrastruktur Dia gak Dia tidak merawat Infrastruktur moral Dari aparatnya Itu Itu poinnya Demikian juga Srimuliani Srimuliani sibuk nyari Nyeri hutangan dimana-mana Sementara Dia gak ngerti bahwa moralnya Lingkungan dia sendiri Udah rusak Jadi kita bikin satu evolusi besar Tentang nasib bangsa ini sebetulnya Yang dipesankan oleh para pendiri bangsa Cerdaskan kehidupan bangsa Rawat orang miskin Ini dua proyek Yang mustinya berbasis pada pajak Nah itu yang gak terjadi Lalu Apa reaksi Pak Jokowi Mustinya dia Panggil Menteri Semua menteri lah Supaya nyatakan ini Sebagai darurat nasional Sebetulnya Darurat moral nasional Minimal tuh Karena ini jadi Jadi omongan Sampai anak SD kan Iya Anda bapakmu Menyari wikon gak tuh Jadi udah sampai disitu kan Jadi rusak moralnya Reaksi Pak Jokowi apa Dia gak lakukan itu Dia pergi ke kantor pajak di Solo Bersama Srimuliani tuh Ngapain disitu Lubang tikus nyari di Jakarta Sarang tikus nyari di Jakarta Ngapain nyari lubang Di daerah kan Ini juga kelihatan Atau menutup lubang di Solo Iya Itu gorong-gorongnya nyata Jadi kelihatannya Mau kasih pencitraan aja Itu kan orang Ngapain sih Lakukan dong Sesuatu Atau kasih public address Sementara ini gak ada Jokowi gak kasih public address Padahal ini Ini kalau di Amerika Latin Sudah tumbang presiden tuh Isu beginian Di Filipina Atau di negara dimana Moral itu Langsung mengganggu Langsung Ya di impis Atau hakim mahkamah agung Kemarin siapa yang mengimpis Presiden itu Pakistan apa dimana Jadi Kenekatan kita sebetulnya Sekarang harus kita maksimalkan Bahwa gak bisa ini Dilanjutkan Nah ini semua kita bebankan Pada kawan kita Yang namanya Mahfud MD Yang juga sebetulnya Di Kalau kita bilang Berarti Mahfud dipermainkan dong Oleh PPATK Berarti data yang masuk ke Mahfud Lain dengan data yang masuk ke Sri Mulihani kan Kan Mahfud dapat data pertama itu Karena dia Funksional Ex officio Harus tahu itu Dilaporkan Maka Mahfud punya Keberanian moral Untuk mengucapkan Bahwa ini potensi Korupsi itu Bahkan dia sebut disitu Bahwa ini lebih bahaya Dari Penjucian uang Itu ya biasa lah Tapi ini lebih dari Lebih dari itu Ini ada korupsi Yang bahkan struktural disitu Jadi selama ucapan itu Tidak Ditarik oleh Mahfud Kita anggap bahwa Mahfud terbohong Itu Nah kita betul-betul mau Kita mau konfrontasi aja kan Atau bahkan kita provokasi Supaya Pak Mahfud itu Doorstop pertama Ucapkan soal ini Karena ini menyangkut Nama baik dia Saya khawatirnya gini Pak Roki Ini masalah cara pandang Kadang-kadang ketika Melihat permasalahan ini Dari permukaan saja Ya itu ya Ya memang Ini Data Tidak ada korupsi Dan tidak ada penjalan uang Emang benar Kalau melihat dari permukaan Tapi kan Gak ada penyelidikan Sehingga kalau melihat perspektif tadi Dari perspektif awam Kemudian bisa dimaknai Seolah-olah Case close kan Jadi kacau Tapi kalau melihat Apa yang disampaikan Kepala BPATK Saya Saya kenal beliau Kenal benar baik lah Dan saya tahu Beliau punya integritas yang baik Untuk menyampaikan Bahwa intensinya sebetulnya Yang dikatakan benar Yes Dalam konteks data Tapi kalau didalami lagi Kita belum tahu Jadi katanya matfrasa Katanya matfrasa Udah dibuat Bukan tidak ada Belum ada Belum ditemukan Karena memang belum ada Karena belum diperiksa Memang diperiksa Tapi satu Yang tidak ada Benar Kalau saya setuju dengan Pak BW tadi Saya mau bertanya gini Pak Rogi Banyak ada pihak yang mengatakan Begini Kalau kemudian Dilakukan pemeriksaan Dengan mendalam Terus tadi Upaya perbaikan Yang besar-besaran dilakukan Kadang-kadang dikhawatirkan Dampaknya justru malah Menghambat Apa namanya Perolehan pajak Yang sedang berjalan Ada yang mengatakan begitu Sehingga berpikir Kalau nanti dibiarkan Penegak hukum itu Masuk mendalami Justru mengacak-acak Membuat permasalahan Tidak selesai Tapi Tata apa namanya Upaya untuk mendapatkan penghasilan Justru malah Pendapatan pajak Justru malah tidak tercapai juga Jadi Ada ancaman juga Ada yang ngomong begitu Kalau menurut Pak Rogi gimana Pilihannya memperbaiki langsung Atau kemudian Apa namanya Yaudah lah Untuk kepentingan penerimaan negara Dibiarkan dulu lah Gak bisa Ini bukan soal Akuntansi pajak Ini soal moralitas Para penyelenggaran negara Dan itu Gak bisa Ada tuker tambah kejahatan Di situ Tuker tambah kejahatan Jadi kita mau pastikan Bahwa ini dibersihkan habis Betul Dan kalau dibersihkan habis Memang ada konsekuensinya Korupsi dapat Money laundering dapat Kalau money laundering Urutannya bisa panjang tuh Bisa sampai ke tukang Jualan pisang misalnya Atau Tukang bakar-bakar Martabak Misalnya Itu bisa Karena orang Jadi Bagaimana mungkin Ada Ada komposisi Model yang begitu besar Dan Akuntansinya Seolah-olah itu Gak ada masalah Jadi Kita tahu bahwa ini Akan jadi Kertakan besar Jadi Retak-retak kecil Ini akan jadi Retak besar Dan saya kira Ini akan berlanjut Terus Apalagi Pak Jokowi Udah gak punya Grip Gak punya Genggaman lagi Pada Para politisi ini Kita minta misalnya DPR Oke bentuk aja Semacam panijapak Kayak itu Mumpung Dia masih Punya kemampuan Untuk Mengambil Isu minimal Walaupun orang gak percaya Tapi DPR kan di uji sekarang Ini ada kasus besar Anda mau diam Dan saya kira Bajingan-bajingan DPR juga Punya Otak taktis Untuk naikkan Ya Semacam Cari muka lah Pada rakyat Nah ini Kalau cari muka Semacam ini Kita dukung sementara lah Memang Memang menariknya Giri Pak BW Kalau kita lihat Contohnya ada beberapa Oknum Yang kemudian Sudah mulai Terviralkan lah Hanya yang luar biasa Tentunya Proses ini Saya khawatir Hanya berhenti Di dua orang itu Hanya mengkonfirmasi Apa yang sudah Terlanjur viral Tentunya Saya yakin Ada lagi Orang-orang lain Yang Semisal itulah Dan yang kedua Idealnya Momentum ini Digunakan Untuk memperbaiki Sistem-sistem Dan juga Ketika ada orang Yang punya harta Banyak sekali Dan diduga Hasil korupsi Di bidang kerjanya Dia disitu Tentu harus diceliti Dia mengambilnya Dari mana Dari pintu-pintu Mana dia ambil Kekayaan itu Yang dengan begitu Harus diantisipasi Kenapa Karena Ketika dia berhasil Mendapatkan uang Dengan cara yang Korup Di bidang-bidang Dia yang seharusnya Dia menegakkan Tugas tentang Menjawabnya Untuk penerima negara Pada saat yang sama Uang negara Juga banyak Hilang Yang karena Selahnya dia Kan itu sebetulnya Pak Bih Gimana pandangannya Soal itu Sebenarnya kan Ini Gak bisa dilihat Ada orang mencuri Ini juga harus dilihat Sejauh mana Sistem kita Membuka Terhadap proses itu Nah kalau dilihat Kayak gitu Ada satu Yang namanya LHKPN LHKPN Jadi administratif Orang bukan Tidak boleh kaya Boleh Tapi kemudian Apakah asal-usul Kekayaannya itu Match Dengan Asal-usul Penerimaannya itu Yang dipersoalkan Selalu itu Dan Sistem kita LHKPN Laporan Itu Sungguh-sungguh Hanya bersuat Administratif aja Jadi Akhirnya itu harus diubah Terus kedua Di dalam United Nations Conference Dan Korak Itu ada Satu Pasal yang disebutkan Illicit Enrichment Betul Nah dalam Illicit Enrichment itu Kekayaan yang Tidak bisa dijelaskan Asal-usulnya Dan tidak masuk akal Maka itu bisa dirampas Dan perampasan Rancangan undang-undang Perampasan aset Perampasan aset Itu juga harus Menjangkau sampai ke sana Harus menjangkau sampai di sana Tapi yang sekarang Tidak sampai ke situ Tidak sampai Dan belum ada Belum ada Rancangannya ada Tapi beda Beda konteks Yang jauh lebih penting lagi Adalah mengintegrasikan Single Identity Number Bukan sekedar IKTP Sudah benar track Antara NIC dan MPWV Disatuin Tapi ini kan Belum menjawab soal aset Kalau itu disatuin Jelas tuh Misalnya begini Kalau kita bisa lihat Misalnya Sertifikat Sertifikat itu Kode disitunya Harusnya menunjuk pada NIC Supaya Beneficiary Owner itu Bisa terkecek Duga gitu Nah Ini Yang tidak dipakai Mas Ngovel Momentum Jadi sayang banget Jadi kalau pakai Bahasanya Kita kok menjadi Dungu tak bertepi Dungu tak bertepi Dungu tak bertepi Gak sekali itu Gak dibelajar Jadi Mestinya itu Yang harus dikerja Jadi by system Ini kesempatan besar Dan saya tidak Mendengar percakapan itu Dalam diskors Yang terjadi itu Gak ada percakapan Karena begini juga ya Pak Roky Kalau kita melihat tadi Kita berharap Momentum ini Bukan hanya Kemudian meriksa Yang sudah viral Tapi juga Sekaligus bersih-bersih Yang lainnya diperiksa sekalian Yang Beneficiary Owner tadi Termasuk Beneficiary Owner tadi Dan juga Ini momentum Untuk perbaikan sistem Dimana letak-letak Kebocoran Dimana letak Permasalahan Dan lainnya Mesti diperbaiki Permasalahannya Seringkali kan Di kita ini Saya dorong-dorongan Tanggung jawab siapa Sebenarnya itu Nah menurut Pak Roky Gimana? Karena ada penegak hukum Ada audit Ada BPK Ada apa Semuanya Siapa yang harus Kita lakukan itu? Ada KPK? Kita tahu Ya ada Beneficiary Owner ini Seharusnya kan Atau Biasanya dipakai Untuk efisiensi Laporan Keuangan Tapi yang ada disini Dia pakai power Jadi Beneficiary power Bukan sekedar owner Aja disitu kan Dan Kita duga Kuat Atau Palingkah kita bikin Gestimasi Antara guessing Dan estimasi Bahwa Di belakang itu Ada jejak panjang Pembiayaan Politik Itu Lebar sekali Spektrumnya Dari 2016 2016 Laporan itu Jadi tetap Dugaan kita Ini skandal Yang melibatkan Aktor-aktor yang sekarang Masih hidup Jadi sekali lagi Kekuatan Hanya kekuatan rakyat Yang bisa dorong ini Kalau kita andalkan Sistem hukum positif kita Itu pasti Dipotong-potong lah itu Ujung-ujungnya Ya Transaksi yang Sebetulnya kotor Dianggap sebagai itu Biasa aja Karena ada Kesalahan administrasi Salah masukin jumlah Jadi Sekarang kan mulai Mulai terdengar Kalau mungkin salah masukin jumlah Salah posting Mana namanya Akuntansinya Tapi tetap Kita mau lihat Jejak Politik ini Kita mungkin tahu Bahkan soal Pengadilan pemilu Belum selesai Jadi ini paralel semua Karena itu Kita mesti bongkar Habis-habisan Supaya Kita bisa temukan Dimana sebenarnya Sarang tikus itu Kalau sarang cebang Kita tahu dimana Ya Memang ini Suatu hal yang luar biasa Dan Kita mesti kawal terus ya Artinya Kita tidak biarkan Kemudian isu itu Apabila Ada yang berkehendak Untuk Mudah ini dianggap Case close gitu ya Walaupun Apa namanya Perlu pendalaman Untuk membuat kepastian Apa yang sebenar terjadi Tapi Kita juga Sudah punya banyak Informasi Kita punya banyak Fakta-fakta Yang dari situ Kita bisa gambarkan Bahwa Dugaan adanya Praktik korupsi Di bidang-bidang itu Nyata adanya Fakta Terkait dengan Beberapa orang Yang diduga Mempunyai harta kekayaan Yang luar biasa Di bidang-bidang kerja itu Juga nyata adanya Jadi kita berharap Ini kemudian Dijadikan momentum Untuk Pebersihan dengan sungguh-sungguh Sekaligus Perbaikan sistem Karena itu semua Berkaitan dengan Penerimaan negara Berkaitan dengan Ekonomi negara Bukan begitu Pak Rogi Ya saya kira Memang ada geng Sebetulnya gangster ini Yang Diseludukan Atau melekat Di sekitar Sri Mulyani Mending kita kasih Dugaan itu Jadi lebih aman Buat kita Untuk menuduh Bahwa Sri Mulyani Dikling oleh gangster Yang sebagian dia tahu Sebagian dia gak kenal itu Dan itu yang membahayakan negara Kalau negeri ini dipimpin oleh gangster Yang disusupkan oleh kelompok-kelompok tertentu Sekali lagi Podcast semacam ini Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Kita tuntut bahwa Masyarakat sipil gak akan berhenti Untuk membesukkan Jadi Pak Mahfud Ini justru permintaan saya Supaya Anda betul-betul Tuntun ini Karena Anda akan jadi amikus Dari keadilan Oke Pak Bewe Kesan apa Pesan untuk penutup Terkait dengan ini Seperti apa Silahkan Pak Bewe Ini Sudah setengah jalan Jalan sudah Apa namanya Kalau kalau merentes jalan ini Sudah dilakukan Iya Dan ini harus diselesaikan Kebayang kalau cuman merentes Tapi tak menyelesaikan Kita sebenarnya Sedang tak berbuat apa-apa Iya Jadi kita cuman bikin Pikup Tapi tidak pernah menyelesaikan masalah Iya Dan kalau itu terjadi Kita sedang bodoh terus-menerus Sekali lagi Dan lagi-lagi Dua Sebenarnya ada tiga kan Mencerdaskan Mesejahterakan Bagaimana keagilan akan hadir Kalau Kecerdasan tidak dituntun Tidak diasah Dan kemudian Kesejahteraan tidak dibangun Dengan secara perata Iya Luar biasa Dan memang Apa namanya Bidang Pacak dan biaya cukai ini adalah Dua sektor Yang penerimaan negara terbesar Kurang lebih begini Selain dari Migas tentunya Dan kita berharap Kalau ada perbaikan Yang dilakukan dengan sungguh-sungguh Tentu ini akan berdampak Yang luar biasa Untuk kepentingan Bangsa negara dan masyarakat tentunya Baik terima kasih Pak Roki Pak BW Kita diskusi Di bidang-bidang Waktu-waktu yang lain Terima kasih Salam integritas Anti korupsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton